Menyatakan kepada kita bahwa Allah masih mencintai kita. Jika kita melakukan pilihan yang baik, Allah terus menghasilkan kita. Walaupun kita membuat pilihan yang buruk, Allah terus mencintai kita. Jadi jika kita membuat pilihan yang salah dalam perjalanan, jika ada seorang yang menunjuk jarinya kepada kita, ingat bahwa Yesus tidak akan membuat pilihan yang buruk. Karena Tuhan mencintai kita. Dan kita bisa memahami hal itu saat ini. Saya mau menunjukkan kepada saudara apa yang kita akan belajar dalam buku kejadian. Hal yang penting yang kita akan belajar dalam kitab kejadian. Inilah teologi, pemahaman teologi yang kita pahami, yang kita mengerti dalam kitab kejadian. Kita memahami bahwa Tuhan sebagai pencipta. Jika saudara ingin memahami siapa yang menciptakan ini, pergi ke Alkitab. Dan kitab kejadian akan menceritakan kepada saudara bahwa pada mulanya, tidak ada manusia. Jika saya ingin memahami. Ya, 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 ya.